Intro Halo guys, kembali di channel Yendeh Setelah kemarin saya minum midang jahe Akhirnya saya memutuskan untuk mendongengin Alur cita dari film Zack Snyder Just Take Legway 2021 Yang memang menjadi request yang terbanyak Dari 2 bulan yang lalu Dan mohon maaf saya baru buatin hari ini Film ini merupakan urutan kelima Dari DC Extended Universe Dan lanjutan dari Batman vs Superman Sebenarnya film ini sudah dirilis pada tahun 2017 Dengan judul Just Take Legway saja Namun sayangnya banyak fans tidak puas Karena jalan ceritanya Alhasil film tersebut pun dibilang gagal Faktor utamanya Ialah sang sutradara yaitu Zack Snyder Mengundurkan diri saat pertengahan syuting Karena urusan mengharukan Dan digantikan oleh Joss Whedon yang pernah menyudadai Film The Avenger Joss yang pada saat itu Hanya memiliki waktu sedikit Akhirnya mengambil beberapa bagian Dari arahan Zack Snyder Yang tadinya 4 jam Menjadi hampir setengahnya Itulah alasan utama Kenapa film Just Take Legway 2017 Sangat tidak memuaskan Para fans dari ujung dunia Sampai ujung planet Mars Kemudian menuntut agar Warner Bros Merilis Just Take Legway Versis Zack Snyder Yang sebenarnya Karena takut fans pada kabur Adinya dibuatlah versi asli Dari Zack Snyder Film ini dimintai oleh Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Dan masih banyak yang lainnya Sebelum masuk ke alucetanya Kalian bisa nonton terlebih dahulu Alucetanya dari film Wonder Woman Man of Steel Dan Batman vs Superman Dawn of Just Take Film-film tersebut Sudah saya dongengin Di playlist DCEU Jika kalian sudah pernah nonton Yuk langsung saja Masuk ke alucet film Zack Snyder Just Take Legway Film ini dibuka Dengan terbunuhnya Superman Saat membunuh Dump's Die Di film Batman vs Superman Sebelum meninggal total Superman mengeluarkan Teriakan kematian Yang menggema Ke seluruh dunia Dan membangunkan Tiga Mother Box Sebuah box Dengan kekuatan dasyat Ketiga box tersebut Berada di tempat terpisah Yaitu di Atlantis Temis Kera Dan satunya lagi Di rumah Bapak Dr. Stone Bagian 1 Jangan mengandalkannya Batman Scene lalu berpindah Beberapa bulan Setelah kematian Superman Dimana Bruce Wayne Atau Batman Sedang melakukan perjalanan Menggunakan kuda Ke desa terpensil Di Islandia Untuk merekrut Arthur Curry Atau Aquaman Di akhir film Batman vs Superman Bruce dan Diana Atau Wonder Woman Bersana membuat aliansi Untuk mencegah Terjadinya serangan Seperti Domestay Mereka menemukan Film manusia Metahuman Dari Lex Luthor Dimana Metahuman Tersebut terdiri Dari Aquaman The Flash Sebrok Dan Wonder Woman Niatan Bruce Untuk membuat aliansi Ini semakin kuat Ketika beberapa hari Yang lalu Saat Bruce Wayne Menangkap seorang maling Ia menemukan Sesok makhluk aneh Yang bisa disebut Para Demons Bruce berhasil Menghancurkan para Demons Yang meninggalkan Sebuah misteri Berupa gambar Tiga kotak Dari sinilah Bruce menyimpulkan Kalau dunia Sedang tidak Payback saja Setibanya Di desa terpencil Bruce akhirnya Bertemu dengan Arthur Curry Di sebuah bar Bruce menyampaikan Maksud ketatangannya Kesini Yaitu merekrut Arthur Untuk menjadi Bagian dari Aliansi Metahuman Awalnya Arthur menolak Namun setelah Bruce Wayne Memberikan uang 25 dolar Akhirnya Arthur pun tetap Menolak Keduanya Lalu keluar dari bar Sambil membicarakan Ketetangan musuh Dari dunia lain Setelah kematian Superman Arthur kemudian Pergi menyelam Meninggalkan Bruce Sambil diiringi Sebuah lagu Penghabat Panen ikan Oleh para warga Di sini lain Tepatnya Dismale Fail Ibu sambung Dari Superman Yaitu Martha Ken Serta anjingnya Dusty Memutuskan Untuk pindah rumah Karena Martha Sudah tidak lagi Mampu Membayar hutang Yang mengharuskan Rumahnya Disita oleh bank Sementara Lois Lane Yang merupakan Kekasih Superman Alias Crack Alias Cal L Terlihat masih Bertukah Atas kepergian Crack Setiap hari Lois memilih Dua teh tarik Dan pergi Ketuku peringatan Superman Ia memberikan Satu teh tarik Kepada polisi Yang bertukas Bernama Bagong Kemudian berdiri Di depan Tugu Superman Kepergian Superman Membuat kejahatan Di seluruh dunia Mulai meningkat Termasuk di London Dimana Sekelompok teroris Menyerbu sebuah museum Dan menyandra Para pengunjung Salah satu teroris Bernama Brugge Lalu mulai mengaktifkan Bom Dalam hitungan Satu menit Dari sekarang Di waktu yang sama Muncullah Wonder Woman Alias Diana Prince Ia menarik salah satu teroris Dengan tali Lasso Hestia Sebuah tali Yang bisa membuat Seseorang Berkata jujur Si teroris tersebut Kemudian mengaku Kalau kita Ingin mengembalikan London Ke seribu tahun Yang lalu Dengan cara Menghancurkan Empat blok Di kota ini Menggunakan bom Mengetahui hal tersebut Diana pun langsung Menyerang semua teroris Saat waktu Tinggal 10 detik lagi Diana langsung Mengambil bomnya Lalu meleparkannya Ke atas Sehingga Ledakan bom Yang dihasilkan Tidak mengenai Pada Sandra Setelah itu Diana menyerang Bruke Dengan tepuk Lengan supernya Tepukan tersebut Membuat Bruke Langsung hilang Dan hanya Menisahkan topinya Saja Berkat aksinya Tersebat Wonder Woman pun Mulai dikenal Oleh kalangan masyarakat Di isi lain Tepatnya di tanah Kelahiran Diana Yaitu Temes Kaira Ratu Amazon Sekaligus Ibunda Diana Bernama Hippolyta Terlihat panik bahagia Setelah mengetahui Kalau Motherbug Yang ia simpan Di dalam kuil Selama ribuan tahun Mulai aktif Di saat itu juga Muncullah sebuah portal Yang mendatangkan Sosok Steppenwolf Berserta para demonnya Steppenwolf Merupakan Letnan pasukan Apokolips Yang dibimbing oleh Lord Yusas Atau Darkseid Mereka Memerangi Bangsa Amazon Untuk merebut Motherbox Namun Para perawan Amazon Berhasil menahan Steppenwolf Sehingga Hippolyta Lebih dulu Mengambil Motherboxnya Karena Steppenwolf Terlalu kuat Para Amazon Pun menyuruh Hippo Untuk keluar dari kuil Karena mereka Akan menyegel kuilnya Setelah Hippolyta Berhasil keluar Beserta Motherboxnya Kuil pun runtuh Dan jatuh ke lautan Namun Sayangnya Itu belum berakhir Steppenwolf Serta para demon Bangkit kembali Dan mulai Mengejar kembali Motherbox Walaupun Hippolyta Dan Amazon Sudah guling-gulingan Demi Motherbox Steppenwolf Akhirnya berhasil Merebut Motherboxnya Dari mereka Steppen Kemudian kabur Melalui portal Setelah melihat Tribuan pasukan Amazon Datang Menghampirinya Mengetahui Kalau Steppenwolf Akan mencari Motherbox Di dunia manusia Hippolyta pun Menyuruh jendralnya Untuk menyalakan Panah api abadi Ke dunia manusia Dimana Panah api tersebut Menandakan Kalau dunia Sedang tidak Baik-baik saja Sang jendral Lalu bertanya Apakah manusia Zaman now Paham Maksud panah api tersebut Hippo pun menjawab Mereka tidak akan tahu Tetapi Diana pasti tahu Bagian kedua Era Pahlawan Steppenwolf Yang sudah mendapatkan Satu Motherbox Kemudian membuat Basis operasinya Di sebuah kota Uni Soviet Yaitu Post Harnov Yang merupakan Kota mati Akibat kebocoran Reaktor nuklir Disini Steppenwolf Masang Motherbox Pertamanya Di sebuah batu Lalu menyuruh Para demon Untuk mencari Dua box lainnya Para demons Kemudian melacak Motherboxnya Ke Starlab Di kota Metropolis Yang dijalankan Oleh Silaston Ayah dari Zebrok Mereka Tak menemukan Motherboxnya Disini Dan sengaja Menculik Beberapa petugas Starlab Untuk diintrogasi Pagi harinya Silaston Dan asistennya Rian Choi Membahas tentang Pembobolan Tadi malam Bersama penyelidik Penegak hukum Mereka menjelaskan Bahwa 8 karyawan Starlab Diculik Dan kemungkinan Si pelaku Pembobolan Ini mengincar Teknologi alien Yang berada Di sekitar Pesawat Kryptonian Salah satu Korban Yang berhasil Kabur Lalu menggambar Si pelaku Yang terlihat Miliki sayap Mengetahui Kalau Motherbox Termasuk Incaran si pelaku Silaston Pulang ke rumah Dan memberitahu Anaknya Yaitu Victor Stone Alias Seabork Bahwa Box kita Yang kita simpan Menjadi incaran Para monster Dan tentu saja Rumah bukanlah Tempat yang aman Untuk menyembunyikan Motherbox tersebut Di hisi lain Bruce Wayne Dan pelayan setianya Yaitu Alfred Melakukan perjalanan Kembali ke kota Gotham Di dalam pesawat Mereka menggibah Tentang tim Yang akan dipenduk Oleh Bruce Alfred berpikir Kalau Bruce Terlalu memikirkan Ancaman Yang dilontarkan Oleh Lex Luthor Sedangkan sampai saat ini Tidak ada serangan Yang membahayakan Bagi bumi Bruce Wayne Lalu membalas Kalau pembentukan Aliansi ini Sama sekali Tidak ada Kaitannya dengan Lex Luthor Bruce mengaku Membuat aliansi ini Untuk memenuhi Janjinya Ke Crack Setelah sebelumnya Ia bersembang Karena Bersengkar Bersangkarampah Berperansang Berperansangka Buruk kepada Crack Mungkin Barbarian Tidak menggunakan Gate Di Temeskera Ratu Hippolyta Mulai melemparkan Anak Panah Abadi Atau Artemis Untuk memberitahu Diana Anak Panah Api Tersebut Melasat melalui Perisai Dan mendarat Di kuil Bersejarah Peninggalan Bangsa Amazon Pagi harinya Diana Medapati Sebuah berita Televisi Yang menampilkan Kalau ada Api unggun Di situs Kuil Amazon Yang sulit Untuk dipadamkan Diana Yang paham Kalau api itu Peringatan dari Amazon Pun langsung Pergi ke lokasi Setibanya di kuil Amazon Diana Menemukan Kalau apinya Sudah padam Ia lalu Mengambil Anak Panahnya Dan masuk Ke ruang rahasia Di bawah kuil Di sini Diana Menemukan Serangkaian Lukisan Zaman Bien Dengan rincian Peperangan Tiga Motherbox Dan sosok Makhluk Yang dikenal Sebagai Darkseid Di lain tempat Arthur terlihat Menyelamatkan Seorang pelaut Yang terjebak Di dalam Badai Setelah Mengembalikan Si pelaut Kedaratan Arthur Menuruskan Kuntuk Tilek Ke Atlantis Dan tak Sengaja Bertemu Dengan Naudis Fulco Yang merupakan Penasehat Ratu Atlana Alias Ibu Kandung Arthur Di sini Fulco Memberikan Arthur Trisula Milik Atlana Dan Memintanya Untuk Melindungi Motherbox Di Kuil Atlantis Namun Tentu saja Arthur Menolak Karena Ia Masih Memiliki Rasa Kesal Kepada Atlantis Termasuk Ratu Atlana Yang Meninggalkan Dirinya Bersama Ayahnya Sewaktu Masih Bayi Habis Habis Ini Kalian Bisa Nonton Film Aquaman Biar Paham Permasalahan Antara Arthur Dan Atlantis Steppenwolf Melaporkan Kemajuannya Yang Mendapatkan Satu Motherbox Kepelayan Darkside Yaitu Desat Desat Lalu Mengungkapkan Bahwa Apa yang Steppenwolf Lakukan Sekarang Bakalan Sia-sia Steppen Juga Tidak Akan Melakukan Hal Ini Jika Dulu Dirinya Tak Menghianati Darkside Steppen Kemudian Meyakinkan Desat Bahwa Dirinya Mampu Menebus Kesalahannya Dan Akan Kembali Ke Planet Asalnya Yaitu Apokolips Dari Raut Wajah Steppenwolf Terlihat Kalau Dia Sangat Kasian Dan Tertekan Namun Bagaimanapun Juga Ia Harus Menyelesaikan Tugasnya Demi Menebus Kesalahannya Kepada Darkside Diana Kemudian Mendatangi Markas Bruce Di Kota Gotham Dimana Bruce Ini Sedang Mengerjakan Pesawat Untuk Mengangkut Tim Pahlawannya Bruce Mengatakan Kepada Diana Kalau Dirinya Yakin Musuh Dari Luar Bakalan Datang Ke Bumi Diana Pun Menjawab Kalau Mereka Sudah Ada Di Bumi Diana Lalu Menjelaskan Apa Yang Baru Saja Dirinya Pertemukan Di Kuil Amazon Ia Menceritakan Bahwa 5.000 Tahun Yang Lalu Pasukan Apokolips Yang Dipimpin Oleh Darkshed Berusaha Menaklukkan Bumi Menggunakan 3 Motherbox Dan Mencoba Menciptakan The Unity Yang Bakal Membuat Permukaan Bumi Penuh Dengan Api Gak Cuma Itu Mereka Juga Akan Merubah Semua Makhluk Hidup Menjadi Para Demons Motherbox Itu Merupakan Mesin Hidup Yang Tak Bisa Dihancurkan Dan Dibuat Dari Ilmu Pengetahuan Yang Saking Majunya Sampai Dikira Itu Adalah Sihir Penduduk Bumi Yang Tak Terima Ketetangan Darkshed Lalu Mengumpulkan Aliansi Yang Terdiri Dari Old Gods Yang Dipimpin Oleh Zeus Dan Putranya Eris Kemudian Bangsa Amazon Atlantis Sebelum Turun Ke Laut Green Latron Dan Tentu Saja Bangsa Manusia Termasuk Bangsa Viking Mereka Memerangi Darkshed Bersama Sama Satu Persatu Pejuang Bumi Gugur Termasuk Green Latron Ia Terbunuh Dan Membuat Cincinya Pergi Mencari Pemilik Berikutnya Di Film Justice Legue 2017 Saya Sudah Mengatakan Kalau Cincinya Bakalan Memilih Saya Namun Sayanya Sampai Sekarang Cincin Tersebut Tak Kunjung Datang Darkshed Akhirnya Berhasil Dikalahkan Oleh Zeus Dan Eris Dan Membuat Darkshed Beserta Pasukannya Memilih Untuk Mundur Sedangkan Tiga Mother Box Diambil Alih Oleh Iansi Dan Dipisahkan Oleh Zeus Tiga Box Tersebut Kemudian Dipetal Petal Satu Disimpan Oleh Amazon Satunya Lagi Disimpan Oleh Atlantis Dan Yang Terakhir Disimpan Oleh Manusia Manusia Yang Pada Saat Itu Tak Memiliki Teknologi Akhirnya Memutuskan Untuk Menguburnya Bagian Tiga Ibu Tercinta Putra Tercinta Kita Kembali Ketempat Lain Tepatnya Di Central City Seorang Pemuda Bernama Barry Allen Terlihat Terlambat Kewawancara Kerja Di Penitipan Soe Disini Barry Bertemu Seorang Gadis Manis Bernama Iris West Yang Selalu Memandangi Barry Dengan Penuh Supranatural Saat Barry Dievolusi Oleh Pemilik Toko Sue Sebuah Truk Tiba-tiba Melaju Sakar BDW Supir Truk Yang Pada Saat Itu Sedang Mengambil Burang Baling Tak Mengerti Kalau Lampu Lalu Lintas Di Depannya Berwarna Merah Alhasil Iris Yang Hendak Lepas Landas Dengan Mobilnya Pun Menabrak Belakang Truk Barry Lalu Menggunakan Kekuatan Supernya Yaitu The Flash Untuk Setelah Menyematkan Iris Barry Segera Ke Posisi Awal Sehingga Dirinya Tak Dicurigai Oleh Pemilik Toko Sebagai Manusia Super Sedangkan Diana Dan Bruce Terlihat Masih Rembukan Tentang Anggota Tim Yang Akan Mereka Ajak Untuk Bergabung Mereka Lalu Membagi Tugas Bruce Bertugas Membujuk Barry Allen Sementara Diana Membujuk Victor Ngomong-ngomong Victor Ini Termasuk Sebro Yang Diciptakan Oleh Ayahnya Sendiri Yaitu Siliston Awalnya Victor Hanyalah Remaja Berbakat Biasa Yang Menjadi Kapten Di Tim Foteball Pada Suatu Pertandingan Victor Melihat Bahwa Ayahnya Tidak Hadir Di Barisan Penonton Dan Hanya Ibunya Saja Saat Victor Dan Ibunya Melakukan Perjalanan Pulang Menggunakan Mobil Mereka Berdebat Tentang Ayahnya Yang Selalu Bekerja Keras Untuk Starlab Perdebatan Tersebut Membuat Sang Ibu Delenger Yang Pada Akhirnya Mobil Mereka Terjadi Kecelakaan Kecelakaan Tersebat Membuat Ibu Victor Meninggal Sementara Victor Itu Sendiri Mengalami Koma Merasa Bersalah Silas Pun Berupaya Menyelamatkan Victor Dengan Menggunakan Kekuatan Mother Bob Kekuatan Yang Dihasilkan Merubah Victor Menjadi Seabro Sejak Itulah Victor Selalu Menyendiri Karena Merasa Tidak Normal Dengan Remaja Lainnya Hubungan Victor Dan Ayahnya Juga Renggang Karena Victor Terus Menyalahkan Silas Atas Kebergian Ibunya Silas Lalu Meninggalkan Pesan Rekaman Kepada Di Dunia Victor Lalu Mencoba Mengakses Rekaman CCTV Yang Menunjukkan Seorang Perjuangan Ibu Menghidupi Kebutuhan Dua Anaknya Yang Masih Kecil Merasa Kasian Victor Pun Meretas Rekening Bank Dan Memberikan Uang Retasannya Kepada Ibu Tersebut Saat Rekaman Itu Menyampaikan Bahwa Silas Ingin Berbicara Dengan Victor Victor Malah Langsung Menghancurkan Alat Rekaman Tersebut Seolah Di tempat Lain Barry Allen Terlihat Menemui Ayahnya Bernama Henry Di penjara Alasan Henry Di penjara Karena Ia dituduh Atas Pembunuhan Istrinya Maka Dari itu Barry Melakukan Banyak Pekerjaan Agar Hasil Uangnya Bisa Menguji Forest 6 Kriminal Dan Membutikan Bahwa Ayahnya Tidak Bersalah Saat Barry pulang Ketempat Tinggalnya Ia dikejutkan Dengan Bruce Wayne Yang sudah Duduk Di kursi Monitornya Bruce Lalu Menunjukkan Gambar Barry Yang sedang Menggegalkan Perampokan Di sebuah Minimarket Dengan Kekuatan Supernya Barry Yang tak Ingin Identitasnya Terbongkar Pun Tak Mengakui Kalau Itu Dirinya Bruce Wayne Kemudian Sengaja Meleparkan Surikan Berlogo Batman Ke Arah Barry Yang Secara Langsung Ditangkap Oleh Barry Mengetahui Kalau Bruce Siluman Kelalawar Barry Pun Menerima Tawaran Dari Bruce Untuk Bergabung Dengan nya Keduanya Lalu Pergi Ke Markas Batman Barry Menanyakan Apa Kekuatan Super Mo Kepada Bruce Bruce Pun Menjawab Kalau Kekuatanku Adalah Kaya Sedangkan Di Markas Diana Mulai Mencari Tahu Tentang Victor Melalui Monitornya Saat Itu Juga Victor Menetas Monitor Diana Dan Mengajak Diana Untuk Ketemuan Di Sebuah Perampatan Setibanya Diana Di Perampatan Victor Datang Sambil Membuat Tas Perisi Motherbox Diana Lalu Menawarkan Victor Untuk Bergabung Menjadi Boy Ben Tentu Saja Victor Menolak Dan Pergi Meningkalkan Diana Victor Kemudian Mendatangi Kuburannya Dan Menyembunyikan Motherbox Di Dalamnya Di Star Labs Silas Dan Rian Menguji Laser Buatannya Yaitu Laser Elektron Dengan Menebakannya Ke Batu Paling Padat Dari Pesawat Kryptonian Laser Tersebut Berhasil Membuat Batu Terpadat Menjadi Panas Dan Hampir Melumer Silas Pun Berpikir Bahwa Mungkin Saja Motherbox Bisa Dihancurkan Dengan Laser Elektron Silas Kemudian Pulang Ke Rumah Untuk Menemukan Motherbox Namun Yang Ia Temukan Hanyalah Barang Barang Dapur Yang Berserakan Pada Saat Itu Juga Para Demons Datang Dan Langsung Menculik Silas Bruce Wayne Kemudian Tiba Di Markasnya Bersama Barry Dan Disambut Oleh Lalu Melihat Bat Sinyal Yang Artinya Panggilan Untuk Batman Mereka Pun Bersep Siap Untuk Pergi Ke Lokasi Bat Sinyal Steppenwolf Dan Para Demons Akhirnya Tiba Di Kuil Atlantis Untuk Mengambil Motherbox Para Penjaga Kuil Dan Putri Mera Pun Melakukan Perlawanan Untuk Mempertahankan Motherbox Namun Sayangnya Mereka Kualahan Karena Steppenwolf Sudah level 15 Di saat Steppen Akan Membunuh Mira Datanglah Arthur Yang Secara Langsung Menyerang Steppen Akan Tetapi Arthur Kalah Mekanik Yang Membuat Steppenwolf Di atas Angin Kemudian Membawa Pergi Motherbox Dari Atlantis Mira Lalu Menuntut Arthur Untuk Mengambil Motherbox Kembali Serta Mengalahkan Steppenwolf Victor Mendatangi Apartemennya Dan Menemukan Kalau Ayahnya Diculik Oleh Monster Pencuri Motherbox Ia Lalu Melihat Bat Sinyal Dan Memutuskan Untuk Bergabung Dengan Batman Demi Menyelamatkan Ayahnya Setibanya Di markas Steppenwolf Langsung Menyingkronkan Kedua Motherbox Yang Secara Langsung Membentuk Kubah Merah Sebagai Pelindung Atau The Unity Ya The Unity Dong Bagian Papat Mesin Yang Berubah Bruce Wayne Diana Dan Barry Akhirnya Tiba Di lokasi Bat Sinyal Mereka Bertemu Komisaris Jim Gordon Salah Satu Detektif Yang Dekat Dengan Batman Jika Ada Masalah Kriminal Yang Susah Untuk Dipecahkan Ia Akan Menyalakan Bat Sinyal Untuk Berkonsultasi Dengan Batman Iya Enggak Sih Di saat Ini juga Victor Datang Dan Mengungkapkan Niatanya Untuk Bergabung Dengan Batman Gordon Lalu Memberitahu Mereka Tempat Steppenwolf Dan Parademon Membawa Tawanan Yaitu Di Pulau Strykar Setepatnya Di Bawah Terowongan Pelabuhan Gotham Tanpa Setibanya Di sana Mereka Melihat Steppenwolf Sedang Menyiksa Para Tawanan Untuk Mencari Tahu Informasi Tentang Motherbox Terakhir Saat Giliran Silas Disiksa Victor Langsung Menyerang Steppen Yang Kemudian Disul Dengan Diana Dan Bruce Sementara Barry Allen Mengevokasi Para Korban Penculikan Batman Yang kurang Perlengkapan Meminta Alfred Untuk Mengirim Necklewar Sebuah Kendaraan Yang mirip Dengan Rajungan Setibanya Rajungan Di Lokasi Pertempuran Bruce Wayne Segera Mengendarinya Dan Menebaki Semua Para Demons Akan Tetapi Steppenwolf Mengambil Tindakan Dengan Memukuli Clewar Sampai Merusak Fasilitas Terowongan Dan Membuat Pedang Diana Terjatuh Untung Saja Barry Datang Lalu Mendorong Pedangnya Ke Arah Diana Tetapi Kanan Zlanger Barry Pun Kesandung Kemudian Jatuh Setelah Semua korban Berhasil Diselamatkan Victor Kembali Ke timnya Dengan Mengambil Ali Crawler Dari Alfred Kemudian Menebaki Steppenwolf Dengan Rudal Namun Salah satu Rudal Berhasil Ditanggap Oleh Steppen Yang Kemudian Dilempar Ketembok Terowongan Karena Kalah Jumpla Steppen Pun Milih Untuk Rekal Di Waktu Yang Sama Tembok Terowongan Jebol Membajiri Terowongan Tapi Untung Saja Arthur Datang Dan Langsung Menahan Air Laut Sedangkan Yang Lain Naik Ke Atas Menghindari Volume Air Setelah Itu Victor Pergi Mengambil Motherbox Kemudian Kembali Ke Tim Batman Untuk Menunjukkan Bahwa Motherbox Terakhir Masih Ada Padanya Setibanya Steppen Wolf Di Markas Steppen Menemukan Kalau Dua Motherbox Menyala Nyala Ia Pun Memegang Motherbox Tersebut Dan Seketika Itu Juga Steppen Mendapatkan Penglihatan Yang Membawanya Ke Sebidang Tanah Di Bumi Steppen Lalu Memukul Kapaknya Ke Tanah Yang Kemudian Terbentuk Simbol Besar Yang Disebut Anti Leaf Equation Anti Leaf Equation Merupakan Yang Bisa Menghapus Kehendak Bebas Dan Dark Shad Sendiri Mencari Simbol Ini Selama Ribuan Tahun Untuk Dijadikan Senjata Menguasai Multiverse Mengetahui Kalau Anti Leaf Ada Di Bumi Steppen Pun Memberitahu Desat Yang Kemudian Dilaporkan Ke Dark Shad Dark Shad Lalu Menampakkan Dirinya Di Depan Steppen Wolf Untuk Memastikan Temuannya Setelah Itu Dark Shad Menyeru Steppen Agar Mendapatkan Mother Box Terakhir Dan Menyingkronkan The Unity Di Bumi Dengan Begitu Portal Antara Apocalypse Dan Bumi Terbuka Dan Takshed Bisa Datang Ke Bumi Untuk Mengambil Anti Leaf Bruce Wayne Kemudian Membawa Timnya Ke Markas Disini Mereka Membahas Tentang Kuatnya Steppen Wolf Dan Bagaimana Mereka Bisa Mengetahui Basis Operasi Steppen Wolf Arthur Lalu Meminta Victor Untuk Mencari Tau Karena Ia Memiliki Mother Box Terakhir Sayangnya Victor Tak Tahu Walaupun Dirinya Memiliki Sistem Canggih Di Tubuhnya Victor Kemudian Menceritakan Kenapa Mother Box Terakhir Ada Padanya Jadi Pada Akhir Perang Dunia Kedua Nazi Menemukan Mother Box Di Bawah Biara Itali Dan Diserahkan Ke Pentagon Markas Besar Angkatan Persenjata Selama 70 Tahun Sampai Akhirnya Kepala Ilmuwan Starlab Yaitu Silas Stone Mengambil Alih Mother Box Untuk Diteliti Bersama Dengan Pesawat Kriptonian Biling Superman Silas Lalu Mempelajari Bagaimana Mengaktifkan Box Tersebut Ketika Silas Sadar Bahwa Energi Box Sangat Kuat Ia Sengaja Memanfaatkan Energinya Cara Kerja Mother Box Sebagai Mesin Pengubah Yang Dapat Mengatur Ulang Materi Atau Memulihkan Sesuai Keinginan Pemilik Box Tersebut Mendengar Penjelasan Dari Victor Mereka Pun Memiliki Pikiran Yang Sama Yaitu Menghidupkan Kembali Superman Mereka Kemudian Berunding Bagaimana Cara Untuk Membangkitkan Superman Karena Tak Ada Satupun Dari Mereka Yang Tahu Tentang Biologi Kripton Disini Steppenwolf Bruce Pun Berteori Dimana Latar Waktu Saat Silas Mengaktifkan Mother Box Untuk Menghidupkan Victor Superman Belum Mati Dan Saat Itu Juga Steppenwolf Tak Kunjung Datang Walaupun Mother Box Sudah Aktif Steppen Datang Saat Superman Mati Ketika Tiga Mother Box Diaktifkan Oleh Maungan Kematian Superman Artinya Steppenwolf Takut Dengan Superman Makanya Ia Datang Kesini Setelah Superman Sudah Wafat Mereka pun Akhirnya Sepakat Untuk Menghidupkan Superman Di tempat Lain Marta Mendatangi Lois Agar Tak Berlarut Dalam Kesedihannya Sejak Kematian Marta Juga Memujuk Lois Untuk Kembali Berjualan Seblak Saat Marta Keluar Dari Kamar Lois Ia Berubah Menjadi Martian Manhunter Yang Merupakan Makhluk Alien Dari Planet Mars Yang Kesasar Di Bumi Ia Memiliki Kekuatan Berupa Merubah Bentuk Seperti Kodok Daun Kemangi Dan DLL Martian Juga Memiliki Kekuatan Super Yang Mungkin Mendekati Kekuatan Superman Ia Bisa Terbang Dan Menembus Benda Padat Martian Kemudian Berubah Menjadi General Sandwick Dimana Sandwick Ini Sudah Muncul Di Film Man Of Tale Dan Batman Versus Superman Mungkin Martian Memang Sudah Di Bumi Sejak Dulu Dan Ia Berperan Penting Dalam Pembentukan Tim Liga Bagian 5 Semua Kuda Raja Sekitar Jam Setengah 6 Pagi Barry Dan Victor Menggeli Kuburan Kruk Sementara Diana Dan Arthur Ngegibah Tentang Sejarah Hubungan Bangsa Mereka Setelah Mendapatkan Peti Superman Mereka Mengangkut Untuk Dibawa Ke Star Lab Tempat Pesawat Kryptonian Berada Barry Masuki Star Lab Dengan Menyaman Sebagai Petugas Pengantar Beras Setelah Masuk Kedalam Victor Langsung Menyalakan Alarm Peringatan Agar Semua Orang Yang Bekerja Di Star Lab Keluar Silas Yang Bukan Orang Bodoh Mencoba Meyakinkan Para Petugas Bahwa Sistem Alarm Peringatan Tidak Benar Namun Saat Silas Melihat Rombongan Victor Ia Langsung Mengonfirmasi Kalau Di Star Lab Memang Ada Kesalahan Sistem Dan Menyuruh Orang Orang Untuk Keluar Tim Legui Akhirnya Sampai Di Pesawat Kryptonian Dan Mulai Memasukkan Tubuh Crack Kedalam Cairan Genesis Chamber Vals Kemudian Bersiap-siap Untuk Membuat Energi Listrik Agar Saat Mother Bok Dicemplungkan Bok Tersebut Menyala Saat Victor Terhubung Ke Sistem Teknologi Kryptonian Ia Secara Tiba-tiba Mendapatkan Penglihatan Di Masa Depan Tentang Hancurnya Mother Bob Dan Dark Shade Berhasil Menaklukkan Bumi Victor Juga Melihat Superman Berada Di Pihak Dark Shade Dikarenakan Louis Terbunuh Saat Pertempuran Di Masa Depan Dengan Kondisi Superman Seperti Ini Dark Shade Memanfaatkan Superman Untuk Merangi Justice Legui Yang Pada Akhirnya Membuat Wonder Woman Aquaman Dan Semua Tem Timnya Terbunuh Nanti Saya Jelaskan Lebih Detail Lagi Di Akhir Video Flash Kemudian Mulai Berlari Secepat Mungkin Untuk Mengumpulkan Muatan Listrik Ketika Flash Hampir Sampai Di Cairan Genesis Mother Bob Terlihat Kembali Ke Atas Saat Menyentuh Cairan Artinya Kekuatan Yang Dihasilkan Flash Masa Lalu Flash Akhirnya Berhasil Menyentuh Mother Bob Dan Menyalakannya Tepat Saat Menyentuh Cairan Genesis Beberapa Detik Kemudian Sesuatu Yang Kuat Keluar Dari Dalam Cairan Dan Terbang Ke Atas Ternyata Itu Superman Sedang Mother Bob Terlempar Lalu Mendarat Di Atas Mobil Polisi Klak Lalu Terbang Ketugu Yang Kemudian Disul Dengan Diana Arthur Barry Dan Victor Di Sini Kirk Tak Ingat Apapun Dan Mulai Memindai Mereka Pada Saat Itu Sistem Pertahanan Victor Otomatis Menyala Yang Kemudian Menyerang Kirk Kirk Pun Menyerang Balik Victor Dan Terjadilah Pergilutan Antara Satu Melawan Papat Barry Kemudian Menyerang Kirk Menyerang Kirk Mampu Melihat Pergerakan Barry Tidak Cuma Itu Clark Juga Mampu Menyamai Pergerakan Barry Yang Membuat Barry Dengan Mudah Dikalahkan Saat Kirk Akan Membunuh Barry Para Militer Bertetangan Dan Langsung Menembaki Clark Bersama Dengan Itu Bruce Muncul Yang Membuat Clark Ingat Tentang Kejadian Di Film Batman Versus Superman Diana Arthur Dan Barry Mencoba Menahan Clark Agar Tak Menyerang Bruce Namun Sayangnya Clark Terlalu Kuat Yang Pada Akhirnya Mereka Pun Tak Kuasa Saat Clark Membakar Bruce Dengan Lasernya Louis Tiba-tiba Datang Dan Secara Ajaib Clark Langsung Tenang Louis Selalu Mengajak Clark Pergi Dari Kota Agar Bruce Memiliki Waktu Untuk Ke Pukus Mas Gak Lama Setelah Clark Pergi Steppenwolf Datang Untuk Mengambil Mother Bog Namun Bog Tersebut Sudah Dibawa Oleh Silas Kedalam Star Labs Silas Lalu Mencoba Menghancurkan Mother Bog Dengan Laser Elektron Namun Bukannya Mother Bog Yang Hancur Tubuh Silas Malah Yang Hancur Steppenwolf Kemudian Mengambil Mother Bog Dan Pergi Sedangkan Victor Hanya Bisa Pasrah Atas Kepergian Ayahnya Akan Tetapi Di Balik Kepergian Ayahnya Victor Menyadari Kalau Ayahnya Tidak Berniat Menghancurkan Mother Bog Melainkan Memanasi Intim Mother Bog Dengan Begitu Mereka Bisa Melacak Keberadaan Mother Bog Dan Mengetahui Basis Operasi Steppenwolf Berada Bagian 6 Sesuatu Yang Lebih Gelap Clark Dan Louis Selalu Mendatangi Smile Fel Tepatnya Di Rumah Marta Yang Sudah Disita Oleh Bang Di Sini Clark Juga Bertemu Kembali Dengan Marta Dan Juga Kembali Mengingatnya Sebagai Superman Clark Mengatakan Kepada Marta Kalau Mereka Sengaja Mengembalikanku Pasti Karena Suatu Alasan Disini Lain Tempat Tim Ligui Kembali Kemarkas Batman Dan Bertemu Dengan Alfred Mereka Lalu Melacak Keberadaan Motherbok Yang Ternyata Berada Di Post Harnoff Mereka Steppen Steppenwolf Mulai Menyingkron Ketiga Motherbok Yang Secara Langsung Membuat Kota Di Sekitarnya Berubah Menjadi The Unity Namun Itu Belum Menyebar Luas Clark Yang Ingatannya Sudah Pulih Kembali Ke Pesawat Kryptonian Ia Merenungkan Kata-kata Dari Ayah Kandung Dan Ayah Angkatnya Yang Mengungkapkan Tujuan Clark Dikirim Ke Bumi Untuk Menjadi Harapan Bagi Manusia Clark Matahari Setelah Itu Clark Pergi Kerumah Bruce Dan Bertemu Dengan Alfred Alfred Memberitahu Clark Kalau Bruce Dan Teman-temannya Sedang Tawuran Di Pos Harnoff Batman Flash Aquaman Cyborg Dan Wonder Woman Alinya Tiba Di Pos Harnoff Batman Lalu Menurunkan Mereka Semua Sedangkan Dirinya Terbang Kedalam Kubah Untuk Menghancurkan Menara Setelah Menara Berhasil Diancurkan Kubah Pelindung Langsung Menghilang Namun Sayangnya Pesawat Batman Terkena Tembakan Dan Jatuh Ketanah Hati Hilang Suaranya Batman Kemudian Mengendari Batmobil Dan Mulai Memerangi Para Demons Begitu Juga Dengan Wonder Woman Flash Aquaman Dan Seabro Yang Mulai Mengeluarkan Kemampuan Mereka Untuk Memerangi Para Demons Dengan Kekuatan Bulan Mereka Akhirnya Berhasil Menerobos Markas Steppenwolf Seabrook Lalu Menyuruh Flash Memutari Kubah Untuk Menciptakan Muatan Yang Bencegah Penyebaran Unity Sedangkan Seabrook Itu Sendiri Akan Memisahkan Tiga Mother Mereka Victor, Arthur, dan Diana kemudian mulai menyerang Steppenwolf Sedangkan Batman masih berusaha dengan para demons Melihat Steppen terlalu sibuk menghadapi Diana dan Arthur Victor pun mengambil kesempatan ini untuk menghubungkan dirinya ke Motherbox Namun hal itu langsung diketahui oleh Steppen Steppen lalu memerkul Victor dengan kapaknya Tetapi tiba-tiba Superman datang melindungi Victor Superman kemudian menghancurkan kapak Steppen dengan sembudan minnya Setelah itu, ia memukul Steppen sampai-sampai tanduk Steppen ucul Flash yang sudah mengempos-ngempos akhirnya mulai melambat Ia ditembak oleh para demons yang membuatnya terluka dan berhenti berlari Gak cuma itu, portal antara Apokolips dan bumi pun terbuka Yang memperlihatkan Darkshed, Desat, dan Granny Godness sedang melihat ke arah tim Ligui Dengan waktu yang terbatas, The Unity pun gagal dihancurkan Yang membuat permukaan bumi mulai berubah menjadi permukaan Apokalipsip Akan tetapi sebelum perubahan tersebut menyeluruhi bumi Flash dengan cepat mengumpulkan seluruh tenagaannya Lalu berlari sekencang mungkin ke arah The Unity Energi muatan yang dihasilkan membuat ruang dan waktu berubah Sehingga waktu kembali ke titik awal saat The Unity belum menyebar Victor kemudian segera memisahkan tiga Motherbox Agar The Unity tak terbentuk lagi Namun karena Victor dan Motherbox saling terhubung Box tersebut pun mengetahui kelemahan Victor Ia melabuhi pikiran Victor dan menjanjikan ke orang tuanya hidup kembali Untung saja Victor tak tergoda dan langsung meminta bantuan Superman Untuk menisahkan tiga Motherbox Setelah tiga Motherbox terpisah Steppenwolf kembali menyerang Superman Tetapi Arthur lebih dulu menusuk Steppen dari belakang Yang kemudian dilanjut dipukul oleh Superman Lalu ditebas kepalanya oleh Diana Kepala dan tubuh Steppen terlempar ke arah Darkshed Yang terlihat sangat marah dengan tim Jastik Legui Setelah portal tertutup Darkshed berjanji akan mendapatkan Anti-Leave Equestrian Untuk menguasai multiverse dengan cara lama Tim Jastik Legui lalu berdiri di atas gedung Sambil dijemput oleh Alfred Epilog Setelah kejadian tersebut Victor mengembalikan bentuk alat rekaman dari ayahnya Dan mendengarkan kata-kata ayahnya yang mengatakan bahwa dirinya bangga kepada Victor Ia berharap Victor bisa menggunakan kemampuannya untuk kebaikan Sementara Arthur berpamitan dengan Fulco dan Merah Karena harus pergi menemui ayahnya Yang kemudian adegan ini dilanjut dengan film Aquaman Rian dipromosikan menjadi kepala Starlab menggantikan Silas Sedangkan Bruce, Diana, dan Alfred membeli bangunan besar Untuk dididikan markas Hell of Jastik Barry kini mendapatkan pekerjaan di Starlab yang membuat ayahnya bangga Sedangkan Kirk mendapatkan rumahnya kembali Setelah dibantu oleh Bruce yang sekalian membeli bangnya Di penjara Arkham Aslum Pendugas lapas mendapati bahwa Lex Luthor kabur dari selnya Beberapa hari kemudian Lex Luthor terlihat berada di sebuah kapal Ia didatangi sled Wilson atau Deathstroke Yang memiliki dendam kepada Batman Lex Luthor lalu menawarkan Deathstroke kerjasama menangkap Batman Ia memberitahu bahwa orang dibalik Batman adalah Bruce Wayne Kemudian kita beralih ke masa depan Tepatnya sambungan dari penglihatan Victor saat di pesawat kriptonian Dimana Darkseid sudah mengambil alih bumi dan mengubah Superman menjadi antli Leaf Equation-nya Dengan kondisi seperti ini Batman membentuk tim perlawanan yang disebut organisasi insurgensi Bersama Victor, Barry, Mera, Deathstroke bahkan musuh buyutan Batman yaitu Joker Sedangkan Diana dan Arthur sudah mati duluan dibunuh oleh Darkseid menggunakan trisula milik Arthur Itulah alasan Mera bergabung dengan Batman untuk membunuh pelaku yang membunuh kekasihnya Joker lalu mengatakan kepada Batman bahwa semua ini tidak akan terjadi jika kau mau mengorbankan nyawanya Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau Batman memang ditetapkan untuk menjaga Louis Lane dalam pertempuran melawan Darkseid Mungkin karena Bruce lengah, Louis pun akhirnya terbunuh yang membuat Superman marah dan menyalahkan Bruce atas kematian Louis Di film Batman vs Superman, Bruce pernah mendapatkan penglihatan atau knickmare yang menunjukkan Flash pada saat ini Masuki masa lalu untuk memberitahu Bruce bahwa Louis lah kuncinya Bruce yang pada saat itu belum mengerti maksud pesan dari Flash Akhirnya membentuk tim yang terdiri dari Arthur, Diana, Flash itu sendiri, dan juga Victor Untuk menemukan jawabannya Di saat itu juga, Superman datang dengan wajah marah dan mata merah menyala Situasi seperti ini mengingatkan kita dengan Ark Injustice yang menemukan Superman menjadi vilain atas kematian Louis Bruce kemudian terbangun di kamarnya dan mendapati bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk Bruce Wayne lalu berjalan ke teras dan bertemu dengan Martian Manhunter Yang secara langsung memberitahu Bruce kalau Darkseid masih berencana datang ke bumi untuk menemukan Anti-Lift Makhluk ijo tersebut mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Bruce atas aksi heroiknya Sebelum pergi, Martian mengatakan bahwa dirinya akan menghubungi Bruce lewat BA suatu saat nanti Film ini ditutup dengan kata For Antum Untuk mengenang kepergian putri Zack Snyder yang menjadi salah satu alasan Zack Snyder Tak melanjutkan syuting Justice League 2017 Oke itulah arcita film Zack Snyder dari Justice League Semoga kalian terhibur dengan alu cerita yang saya bawakan Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasannya Karena memang film ini memiliki banyak teori yang harus dijelaskan Dan saya tidak mau menjelaskannya karena otak saya baru diservis kemarin Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini Ketika rasa kecut melanda lidahmu, udut adalah solusinya Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!